Puluhan pelajar yang sedang nongkrong ini tidak dapat berkutik saat petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah menghampiri mereka. Tidak hanya memberikan teguran, petugas Satpol PP juga menggeledah tas para pelajar yang nongkrong saat jam pelajaran sekolah ini. Dari penggeledahan yang dilakukan petugas, satu di antara pelajar ini kedapatan membawa satu bungkus rokok dan satu korek api. Untuk memberikan efek jerah, puluhan pelajar ini mendapatkan hukuman fisik berupa push-up dan jalan jongkok. Mereka juga mendapat pembinaan psikis dari mahasiswa psikologi UMS sebelum diberikan pembinaan oleh petugas Satpol PP. Rajia ini sengaja dilakukan setelah banyak aduan dari warga yang mengeluhkan seringnya para pelajar ini nongkrong pada saat jam sekolah. Biasanya mereka nongkrong di sejumlah titik di beberapa warung di dekat alun-alun Satya Negara Sukoharjo. Karena ada aduan masyarakat di sebelah alun-alun itu bahwa seringkali diadakan anak-anak pelajar nongkrong di situ, di luar jam belajar. Kemudian mengadakan patul itu ternyata benar yang di sana itu. Sehingga akan mengadakan kami bahwa ke kantor kita dapat pembinaan dan memberikan sebuah pernyataan tidak mengulangi lagi. Buat kita melakukan pembinaan, di mana pembinaan tersebut kita hanya inginkan anak-anak itu memahami bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah salah dan agar mereka tidak melakukan hal itu lagi. Karena sepertinya untuk hal-hal seperti ini itu kan sangat tidak baik untuk masyarakat, apalagi pengaduan-pengaduan dari masyarakat juga banyak. Itu yang membuat warga juga resah. Para siswa yang bolos ini selanjutnya diminta membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi perbuatan mereka. Selain itu, guru dan orang tua siswa juga dipanggil untuk menjemput mereka.